PKI 1 itu kemungkinan akan jadi spotlight seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Baru Banten kali. Mata Utara juga. Jadi pemenang pemilu sekarang, POTENANKOT Pak Prabowo dan juga mungkin Pak Jokowi kalau masih ada saham, akan memperhatikan dan menjaga agar daerah-daerah kelas A tadi bisa diambil oleh mereka. Sebetulnya kalau nggak ada yang cawe-cawe enak itu, Tandri. Kalau PKS ingin nggak ada cawe-cawe, Pak, yang dimajukan jadi gubernur itu Kaisang, Pak Haram. Anak mudanya bagus ya. Kaisang punya potensi, saya lihat. Dalam beberapa hal, potensi Kaisang malah di atas giberan, saya lihat. Saya sangat hukum anak muda. Dan kursinya cukup loh, Pak. Kalau bicara PKS dan PSI itu kursinya cukup. Madu, salah satu obat paling munjarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasirkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Dan pertama-tama kami mengucapkan selamat, Pak. Sudah terpilih kembali untuk menjadi wakil kami di JPR. Berat, berat. 176.584 suara yang tertinggi di Jakarta Timur. Jadi kita mau tanya nih, Pak. Kalau 176.000 suara itu amplopnya berapa, Pak? Tapi kok nggak sampai ke rumah saya ya, vlog-nya ya, Pak? Iya. Saya itu nargetkan 70.000 suara. Wah. Tahun 2019 hingga juga 155.000 berapa hari. Tapi waktu itu saya yang pertama ada hashtag 2019 Ganti Presiden. Dan baru aja, 2017-nya tuh bantuin Mas Anies. Jadi ada dua gelombang tuh. Kalau sekarang nggak ada gelombangnya tantri. Adanya gelombang Bansos tuh dari pemerintah. Saya pribadi tidak punya writing the web-nya. Nggak punya web-nya. Yang kedua, karena Bansos itu banyak orang jadi bertanya, Pak Mardhani, saya dikasih apa nih? Jadi malah jadi agak pragmatis. Kalau menengah atas, kayaknya nggak kesentuh banyak sama Bansos. Dan saya kayaknya banyak pemilih dari menengah atas itu. Makanya nggak keganggu gitu loh. Nah yang menengah bawah, kayaknya memang amat sangat tergantung kepada Bansos atau bantuan yang diberikan. Kalau gitu, apa Pak Mardhani ini juga maksudnya efek ekor jasnya Mas Anies nggak gitu terasa nih buat Jakarta? Kalau di kelas menengah atas, kerasa sekali. Menengah atas tuh maksud saya begini Mas Hinta. Sebetulnya, ya mereka yang berpengasalan 4 juta sebulan ke atas itu udah menengah buat saya. UMR lah gitu. Yang UMR itu yang sudah bisa berpikir jelas. Mas Anies adalah jawabannya. Karena track record-nya, karena kapasitasnya, karena paparan dan programnya. Sehingga saya tuh gini, kalau ngenalin diri dengan TKS, mereka biasa aja. Tapi kalau saya masuk melalui Mas Anies, langsung antusias. Jadi, kan saya bagi empat lah tuh ya, Mas kampanye tuh. Seperempat pertanyaan, pertama saya nggak banyak bawa Mas Anies. Karena nggak yakin. Tapi tiga perempat berikutnya, pokoknya openingnya Mas Anies, abis itu jalan menjadi mudah. Kalau gitu kemudian berarti akan diteruskan nih? Kalau udah ngomongin Mas Anies terus, Mas Anies terus, apakah juga berarti itu menjadi jawaban nih di DKI berikutnya nih? Itu tanda tanya kita semua, Pak. Kenapa Presiden PKS itu juga mengatakan ini waktunya kader PKS, Mas Anies mendukung saja. Ini gimana nih sebenarnya? Saya melihat Ustaz Ahmad Syaihu ketika menyatakan bahwa Mas Anies kan sudah toko nasional. Jangan turun jadi toko lokal. PKS sudah dua kali mendukung penuh Mas Anies, pul di 2017 dan pul di 2024. Saatnya Mas Anies dukung kader PKS. Itu adalah suara hati Presiden PKS dan juga kader PKS yang berharap di 2024 ada kader PKS yang maju. Baik DKI 1 ataupun DKI 2. Tapi dari pernyataan yang sama, PKS itu selalu rasional. Karena masih panjang kan daftarnya 27-29 Agustus, anything can happen. Termasuk apakah Mas Anies mungkin didukung PKS? Saya merasa sangat mungkin karena hubungan kita sama Mas Anies tidak punya catatan yang buruk, justru catatan yang baik. Saya melihatnya gini Mas Indra, kalau Liga Italia enak. Liga seri A, seri B, seri C gitu. Seri A itu Juventus, Isner Milan, Atlanta yang menang kemarin tuh ya. Seri B itu Cuomo 1907 yang naik ke seri A tuh. Nah, pokoknya lagi Liga seri C gitu. Jujurnya kader PKS paling ada di bawah atau tengah seri B gitu. Kita nggak punya yang seri A. Kayak Mas Anies, Jiduan Kamil, Bu Risma, Pak Ahok. Untuk popularitas ya. Yang lagi kita ajak ngobrol, ini seri A loh Pak. 176 ribu suara loh Pak. Masa kurang. 176 ribu dibandingkan dengan 9 juta penduduk. Itu secuil Mas Indra. Harta itu kan dinilai dari kaderisasinya Mas Indra. Ya dia harus berani. Saya banyak angkat topi sama PDIP yang berani memajukan kadernya walaupun kan semenangnya nomor 2. Yang paling enak kan memajukan kader tapi menang. Tetapi kan itu bukan keadaan ideal yang selalu ada. Jadi berarti PKS nanti belum tentu akan memajukan kadernya. Lalu akan mendukung Mas Anies gitu. Yang pertama waktunya Mas Anies yang ya di 27-29 Agustus. Yang kedua PKS nggak bisa maju sendiri. Karena kita cuma 18, syaratnya 3. Kurang 3 ya, syaratnya 21. Akhirnya ketiga, ini ada yang agak rame nih Mas Indra. PKS 1 itu kemungkinan akan jadi spotlight. Seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, baru Banten kali. Metro Utara juga. Jadi pemenang pemilu sekarang, kode-kode Pak Prabowo dan juga mungkin Pak Jokowi kalau masih ada saham, akan memperhatikan dan menjaga agar daerah-daerah kelas A tadi bisa diambil oleh mereka. Saya baru aja membaca di tempo.com, kira-kira 2 jam yang lalu keluar beritanya bahwa Ketua Dewan Pintinan Wilayah Partai Kedilan Sejahtera DKI Jakarta, Pak Khoirudin, mengatakan PKS kegunaan besar akan membentuk koalisi mengusung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta dengan mitra koalisi perubahan. Sudah ada tuh Pak statement-statementnya? Memang dibolehkan, daerah boleh mengusulkan. Nanti keputusannya di DPP dan itu sehat. Dan setahu saya yang tadi saya bilang, kita tidak punya alasan yang kuat untuk tidak mendukung Mas Anies. Selama ini hubungannya baik sekali. Tetapi memang, ya itu tadi kan, teman-teman DPW pasti perspektifnya kejakartaan. Sebenarnya kalau tidak ada yang cawe-cawe, enak itu, Tantri. Maksudnya, biarkanlah pertarungannya fair. Nah, itu mudah, lebih enak. Tapi kan kalau melihat sejarah 5 tahun terakhir ini selalu ada cawe-cawe. Nah, mudah-mudahan di Kedilan DKI bisa kita lawan kayak 2017. Kalau saya sih, di DKI Mas Indra, kalaupun ada cawe-cawe, intervensi kayak apapun, saya agak pede karena luas wilayahnya terbatas, penduduknya juga kelas menengahnya banyak, alur penyebaran informasi demikian baik. Jadi, ini anomali nih, DKI nih. Yang bisa kita, dalam tanda putih, kondisikan agar cawe-cawe itu tidak berpengaruh besar. Kalau kan mau ngedrop banyak kebijakan-kebijakan negara di situ, kita bisa dengan sangat mudah untuk melakukan mitigasinya DKI. Kalau PKS ingin nggak ada cawe-cawe, Pak, yang dimajukan jadi gubernur itu Kaisang, Pak Harap. Anak mudanya bagus ya, tetapi kan kita pengen yang punya krek-rek hot ya. Yang punya. Ya, Kaisang pimpin dulu PSG-nya dah. Kalau pandangan saya. Pak Mardani tuh ini ya, selalu cool, tapi senyum gitu ya. Nggak pernah kepancing gitu loh. Saya juga nggak boleh memandang misalnya merendahkan Kaisang. Kaisang punya potensi, saya lihat. Dalam beberapa hal, potensi Kaisang malah di atas gibran, saya ngeliatnya gitu. Lebih luas. Tetapi lagi-lagi, saya tidak hanti anak muda. Saya sangat cukup anak muda. Tetapi saat yang sama, ya anak muda yang mengikuti jalur dan pathway-nya yang natural. Dan kursinya cukup loh, Pak. Kalau bicara PKS dan PSI itu kursinya cukup. Nanti ada juga PKS, PDIP juga lebih cukup lagi. Lebih cukup lagi. Berarti jelas sih, Pak, PKS dan PDIP ya, Pak. Saya, Nintandri, kalau saya pribadi, kalau PKS oposisi dan PDIP oposisi, dan kita melakukan banyak kerjasama di pilkada, ini akan sangat menyehatkan dan menguatkan demokrasi. at least misal PKS dengan PKB atau dengan lastim, lastim kan belum berubah. Pokoknya ada aja 20% kursi untuk anis, maju aja walaupun habis itu dikeroyok, saya masih tetap yakin bisa menang. karena tadi limitasi DKI-nya gitu. Apalagi kalau PDIP ikut dukung ya, apalagi ya. Karena di peta suara yang tim saya buat itu, PKS itu kuat di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. PDIP itu kuat di Jakarta Barat, Jakarta Utara. Jadi kalau dua ini bersatu, wow. Sudah pasti menang gitu ya, Pak. Walaupun tetap namanya pilkada, ini urusan figur. Dan tiba figur, pandangan saya, Mas Anies Baswedan punya cukup modal politik. Di kalangan relawan itu ada juga kekhawatiran ini loh. Masalah cawe-cawe tadi. Kalau yang muncul itu seorang Anies Baswedan, itu cawe-cawe untuk menjegal beliau itu sepertinya akan muncul lagi dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Nah kalau itu terjadi, yang kita takutkan di Jakarta itu di dalam tanda putih dicurangin lagi, malah habis nih karir politiknya Mas Anies. Itu juga yang kita takutkan kan gitu ya. Banyak relawan takutkan gitu. Padahal kita butuh figur beliau untuk maju lagi di 2029. Ini maldi. Dipersiapkan dulu, jangan sampai dihabisin gitu. Itu pandangan para relawan ya. Pikiran menghabiskan Mas Anies masuk akal ya. Oke. Kertimang membesarkan macan ya enak dikerangkeng dan dikandangin saja. Cara ngandangin paling baik itu ya tidak dapat jabatan publik apapun. Karena sekarang ini tanpa jabatan publik, katakan Mas Anies jadi pimpinan ormas apapun menjadi sangat sulit. Dan kalau tidak mendaulit takdir Mas Anies jadi gubernur DKI 2024, maka siapapun calon presiden di 2029 akan berhadapan dengan tembok tebal itu pandangan saya. Sehingga dengan semua skenario ini, saya coba jadi, katakanlah thinkmakernya 2024 punya filtret, kenapa Gibran maju. Sederhananya kan gini, Pak Prabowo dua kali, 2004 dan 2014-2019, maju presiden lawannya Pak Jokowi. Dan ketika Pak Prabowo gabung Pak Jokowi, maka logikan sederhananya gimana ada yang bisa melawan enggak kalau pendukung Prabowo dan pendukung Pak Jokowi bersatu. Apalagi tingkat grup penerbangan Jokowi bertinggi. Akhirnya masuklah proposal Gibran kan. Jadi, itu kan dari pikiran teman-teman. Jadi kalau saya jadi pihak belas sana, at all cost Anies enggak boleh maju. Nah itu. Bisa digital partainya, bisa diajukan calon penantangnya, bisa juga cewek-ceweknya, atau kombinasi dari semuanya. Bisa jadi. Ya. Karena juga faktanya kan sekarang itu pejabat gubernur DKI ya masih orang istana kan. Itu yang kita bicarakan. Bagaimana DKI ya, Jawa Barat juga. Semuanya. Enfim. 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 Terima kasih.